Intro Syukur adalah perasaan manusia yang sangat berharga. Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa dalam Renungan Harian Percikan Hati, Sabda dari Hati untuk Dunia yang Baru. Saudara-saudari, Orang yang bersyukur hatinya akan selalu merasa penuh. Penuh dengan kasih Tuhan. Kebutuhan emosinya menjadi terpenuhi. Dan ketika cinta dalam hidupnya terasa kurang, ia tetap bahagia karena hatinya dipenuhi oleh kasih Tuhan. Banyak penyelitian yang sudah dibuat tentang rasa yang satu ini. Dan hasilnya selalu menyenangkan. Orang yang meluangkan waktu untuk bersyukur, memiliki hidup yang lebih sehat dan bahagia. Injil bercerita tentang sepuluh orang kusta yang disembuhkan Yesus. Sembilan orang Yahudi dan satu orang Samaria. Saat itu, seorang kusta adalah seorang yang tidak tahir, kotor dan dikucilkan. Karena itu, apabila mereka sembuh, mereka harus melaporkan diri kepada para imam agar mereka bisa diterima lagi oleh masyarakat. Ketika Yesus meminta mereka melaporkan diri kepada para imam, mujizat terjadi. Di tengah jalan, sepuluh orang itu sembuh. Sembilan orang Yahudi meneruskan perjalanannya untuk melaporkan diri. Dan satu orang kembali untuk bersyukur kepada Tuhan. Bagi sembilan orang itu, hal yang menjadi prioritas adalah kembali diterima oleh masyarakat. Karena itu, mereka meneruskan perjalanannya. Bagi orang Samaria ini, hal yang menjadi prioritasnya adalah bersyukur kepada Tuhan. Persoalan lain, urusan kemudian. Hidupnya pahit karena dikucilkan, namun hatinya jernih untuk memandang kebaikan Allah. Ia lebih memilih untuk bersyukur terlebih dahulu. Saudara terkasih, setiap hari, Tuhan dengan tulus memberikan rahmatnya. Ada rahmat yang begitu jelas dan mudah kita sadari. Ada juga rahmat yang tersamar dalam peristiwa-peristiwa pahit kehidupan. Mari dengan hati yang jernih, kita memulai dan menutup hari dengan rasa syukur, memandang kebaikan Allah di setiap peristiwa kehidupan. Yakinlah bahwa ketika bersyukur, hati kita akan menjadi bahagia. Tuhan memberkati kita. selamat menikmati.